Halo teman-teman, ini adalah tutorial cara membuat amplas dan ini adalah alat dan juga bahan-bahan yang diperlukan Langkah pertama, kita potong sendalnya menjadi persegi 4 terlebih dahulu Kita buang sudut-sudutnya supaya sedikit lebih berbentuk bulat ya Kemudian kita lubangi bagian tengahnya dan kita pasang ke mesin gerindanya Pastikan terkunci dengan rapat seperti ini ya Kemudian setelah terpasang, lalu kita nyalakan gerindanya dan kita gosok perlahan bagian tepinya sampai berbentuk bulat sempurna ya dengan ukuran sesuai keinginan ataupun kebutuhan kita Setelah bulat seperti ini, langkah berikutnya adalah kita potong amplas yang sudah disediakan dengan ukuran sesuai keperluan ya Disini kita gunakan amplas ukuran 100 Lalu kita lem terlebih dahulu di bagian sendal yang telah kita bentuk tadi Untuk tahap pengeleman ini, kita cukup bagian sampingnya saja ya teman-teman bagian tepinya saja seperti ini Kemudian kita tempel ke amplas yang telah kita potong Kita biarkan sampai kering teman-teman Sekitar 3 atau 5 menit Setelah kering baru kita potong di bagian tepinya ya Ini tujuannya supaya lebih mudah dilipat nantinya teman-teman Karena kelebihan dari amplas ini juga bisa digunakan bagian tepinya ya Untuk sudut-sudut ataupun bagian-bagian tertentu ketika mengamplas Setelah itu baru kita kasih lem lagi Pengeleman yang kedua ini usahakan terkena semua ya Antara sendal dan juga amplasnya ya Kita harus kasih lem semua supaya lebih merekat kuat nantinya Biarkan sampai kering Dan setelah kering tinggal kita lipat ya Tinggal kita lipat Kemudian agak kita tekan juga supaya lebih merekat kuat ya Kemudian untuk cara pemasangannya Setelah jari seperti ini kita lubangi bagian tengahnya Lalu kita pasang ke mesin gerindanya ya Setelah terpasang Seperti ini Pastikan terkunci dengan benar Dan amplas pun siap digunakan Ini lebih multi fungsi ya Dibandingkan dengan amplas tempel yang biasa digunakan Karena bagian tepinya Bagian sudut-sudut amplasnya pun bisa digunakan Seperti ini ya teman-teman Oke itu saja Semoga bermanfaat